ini pagi hari kok ngelamun mbak eneng ini baru lagi baru berapa hari baru 3 hari bucuk deh ini banyak amat ya ini dari daerah mana ini marian dari medan ada yang dari medan marian sekarang dari mana ini selamat siang semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya kandis jagat yang selalu ada di pasar untuk di vitang bekasin sekali lagi jangan lupa klik lonceng supaya dapat ratifikasi terbaru setiap saya upload video seandainya video saya bagus dan bermanfaat boleh bagikan ke teman-teman yang membutuhkan mohon maaf beberapa hari saya enggak mengempokkan harga karena kemarin lagi ada acara ya melihat anak di pesantren sekalian pulang kampung pokoknya untuk sekarang ikutin terus videonya sampai selesai selamat siang semua kembali lagi bersama saya ya yang selalu ada di pasar Induk Cipitong bekasin ini ya hempura beberapa waktu beberapa hari kemarin saya enggak bisa mengimpokkan karena saya lagi pulang kampung ya melihat anak di pesantren ya makanya enggak bisa mengempokkan dan sekarang akan kita telusuri semuanya harga-harga apa aja yang naik ya dan langsung aja di depan kita ini kita sekali lagi ya hempura sekali lagi terima kasih buat sagdeber kita yang udah mempercayakan saya untuk menjual dagangannya ya intinya ngirim ke saya ya terima kasih buat semuanya ya disini udah datang tadi timun pagi hari sekitar jam 5 udah bongkar ini timun dari daerah Semedang Tanjung Sari ya punyanya bos kita Bang Dedy ya timun sekarang mulai lagi ada peringkat penaikan ya dan ini buncis kita dari daerah Tasik ya ini dari daerah Tasik sampenya semalam ya kalau dari Tasik sampai sini malam itu jam 11 makanya dijualinnya sekarang ya dan untuk harganya sekarang ini untuk di timun ada peringkat penaikan ya peringkat penaikan ini untuk timun Erina ya udah ada yang ngejual 7 ribu ya ada yang ngejual 65 ada yang ngejual 7 ribu bahkan udah ada yang ngejual 75 ya timun Erina tercantik sedunia ya dan ini adalah salah satu timun model ini timun model ya namanya ya dan ini timun Erina ini timun Erina ya viral lagi timun bos 7 ribu lagi aja bos ada yang 75 timun bos ya dan kacangnya belum sampai di siang hari ini tapi jual kacang itu seperti biasa kalau siang mahal di 8 ribu rupiah dan untuk buncisnya kalau yang buncis yang hijau ya yang hijau itu buncis apa ya kurang paham ini buncisnya ini buncis hijau itu 11 ribu ya buncis hijau ya kalau ini buncis tasik ini namanya buncis apa ya kurang tahu saya ini ngejualan 7 ribu nih kalau buncis yang hijau itu 11 ribu selesai jauh ya buncisnya kacang belum turun harga kacang itu seperti biasa di 8 ribu rupiah dan disini ada tomat juga ya dan kita juga turun dari tomat 3 dus ya jual tomat di 2.500 serpo untuk GH nya di 3.500 dan ini juga ada kembang kerawang harga jual masih diangka 6 ribu rupiah kalau kembang kembang kol yang dono panjang itu 3 ribu ya kalau brokoli itu cuma diangka 10 ada yang 7 selada keriting ada yang 10 juga ya untuk paca harganya masih diangka 5 ribu rupiah saja ya dan disini ada terong terong merah juga kita punya ya kalau ini antaboga ya tapi antaboganya cantik banget ini terjual diangka 4 ribu rupiah sampai 3 ribu rupiah kalau terong mustang itu 4 ribu sampai 5 ribu rupiah terong pertunnya diangka 5 ribu terong bulat apa terong bulat rupa terong bulat gelatik terong bulat si kaca masih standar harganya diangka 6 ribu rupiah saja ya untuk marek harganya stabil itu masih diangka 7 ribu yang cantik ya 6 ribu oyong sama 7 ribu 6 ribu rupiah untuk labu panjangnya di 2 ribu rupiah pun itu labu panjang yang pakai turus itu adalah salah satu tumpukan wortel medan beras lagi harga jual di 70 body dust beras 10 yang body plastik itu di 50 dan ini ada pada berebut lonca ya di 5 ribu rupiah di depan sana ada tomat yang tadi sudah kita sebutin dan seperti biasa selalu saya katakan karena masak sagreber kita yang pemula ya masih banyak yang bertanya minimal berapa kaget beli di pasar Induk Cipitung minimal sekarang gak ada minimal 3 kilo 5 kilo pun bisa untuk beli sayuran cabai pun sama 1 kilo 2 kilo pun bisa karena zaman sekarang ini banyak centeng yang ngecer untuk di sayuran tapi jangan salah paham untuk harganya itu beda dengan apa yang saya sebutin karena harga yang saya sebutin itu adalah harga bandar seperti itu jangan salah paham seperti di depan sini penampakan jahe jahe masih di 20 23 kencur di 20 kunyit 10 lengkuat 10 serai itu 10 asam 10 tapi di saat dia beli sama saya jahe cuma 17 kencur 14 kunyit 5.000 lengkuas 5.000 asam 5.000 soreh 5.000 rupiah itu adalah harga harga apa namanya harga bandar sama harga centeng itu beda dan disini ada bawang bawang sebenarnya ada beringkat penaikan yang tercantik itu ada yang 23 emang lancar masih di 20 bawang yang sudah dikupas 28 bawang putih yang sudah dikupas 40 38 bawang cutting 40 bawang bombay masih seperti biasa di 38 ini ada salah satu daun bawang juga daun bawang dan seledri ini baru dipangkulin daun bawang masih murah masih 5.000 seledri 7.000 rupiah masih belum ada peringkat penaikan sama sekali untuk jagung putren masih diangkat 4.000 rupiah kalau sudah dikupas mahal 10.000 untuk kancang tanah masih diangkat 13.000 sampai 12.000 rupiah disini ada kentang bos kentang dieng di 12 13 kentang bandung di 10.000 kentang medan 10.000 dan mengkol medan masih 40 30 karena mengkol daerahnya itu banyak sekalian cuma terjual 2.000 1.000 kol daerah dan ada juga jengkol kulit 5.000 rupiah jengkol bijinya 4.000 asem 10.000 meninjau 15 daun meninjau 15 kulit meninjau 40 eh 30.000 rupiah saja ya ini adalah suasana di siang hari ya masih banyak yang belum dibuka dagangannya ya tengaja saya duluin siang-siang sampo udah sampai jam segini ini terjual di 3.000 rupiah ya sampo ya untuk sosinnya belum sampai sosin di angka 3.000 eh 4.000 sampai 5.000 sosin pakcoy jagung belum pada turun masih di angka 4.000 rupiah labu acar itu di 8.000 rupiah labu siang 4.000 rupiah kolongkol banyak banget bang disana kalau banyak pano maju-maju itu jagung baru bongkar 3.500 yang jagung dan ini bawang yang tadi udah kita sebutin bawang bombay dan disitu ada jaruk lima 35 ya jaruk paras itu belum kita ketahuin buncis udah tomat udah kita akan maju ke depannya buat melusurin harga cabai karena cabai kita belum pada sampai makanya kita akan ke dalam sana untuk melihat apakah harga-harga ini bakalan naik lagi ya ini pagi hari kok lamun ini baru lagi baru berapa hari baru tiga hari bucuk deh ini banyak amat dari daerah mana ini marah dari medan ada yang dari medan marah sekarang dari mana ini dari sini juga dari bekasi ada juga ini warung banyak orang yang dari medan ada yang dari mana itu kemarin lagi banyak banget berarti orang baru juga ini baru tiga hari gimana enak di sini wasp baik oke dah siap biar dapat duit banyak oke ini pagi suasana pagi ini seperti ini kita langsung ke dunia percabean aja ya karena ini udah kita kontrol semuanya ya dari berbagai jenis cabai kita udah ke pelosok pelosok ya di siang hari ini ya cabai ori cabai keriting cabai hijau tewe ya mau udah kita baca cari informasinya udah ya udah kita cari semua ya dan disini adalah salah satu hijau tewe hijau tewe di siang hari ini mampu terjual dari 10.000 sampai 13.000 rupiah untuk cmb nya terjual di angka 15.000 rupiah saja untuk cmb untuk caplak emang lagi masih bersandar di angka 20 silirnya itu masih di 15 rawit hijau tanjung 20 rawit putih itu diangka 15.000 rupiah saja ya dan untuk rating hijau pun sama cuma 10.000 dan ini adalah salah satu cmk dan itu adalah ori ori tercantik sedunia ya di siang hari ini penjualan ori masih belum setabil belum standar tapi udah mulai agak beringkat penaikan ya dan cmk yang semakin hari semakin merosot harganya cmk ini sampai ngejual 10.000 sampai 15.000 rupiah itu salah satu cmk tercantik sedunia ya karena lagi banyak banget cmk pokoknya bahkan ada yang sampai ngejual 8.000 rupiah bos untuk cmk bos entah bagaimana ya sampai anjlek seperti ini cmk di kampung sebenarnya harga cmk ini masih lumayan lah ya masih 8 9 ya tapi di cebitung ini nggak bisa ngimbangi belanjaan di kampung disini nggak kuat dan ini adalah salah satu ori ya kalau ori ini adalah salah satu ori dari daerah pesisir terjual di angka 35.000 rupiah ya untuk ori pesisir karena untuk ori udah mulai agak peringkat penaikan di lokasinya juga ya dan RM 30.000 rupiah ya bahkan ada yang lebih udah ya ori udah ada yang lebih dari 35 ada yang 38 dan RM pun udah ada yang lebih dari 30.000 rupiah saja ya ini harga di siang hari apakah nanti malam apakah semakin naik atau semakin turut tapi prediksi saya untuk di siang di hari ini ori itu bakalan naik soalnya udah ada yang jual 40 sih ada udah yang jual 40 dari 35 ke 40 makanya hati-hati aja buat yang belanja karena saya udah dapet info di lokasi semakin naik harganya dan barang mulai menipis mulai sedikit tetap harus berhati-hati untuk yang belanja karena harga cabai rawit ori dan cabai rawit merah di hari ini bakalan naik walaupun sedikit tapi harganya tetap naik enggak seperti malam-malam kemarin yang harganya itu lemah enggak seperti keriting kalau cabai keriting mu bos sampai ada ngejual 8.000 7.000 cabai keriting aduh aduh tapi mudah-mudahan aja cabai keriting pun ikut naik seperti cabai rawit ori ini biar semuanya ada semangat kalau mahal dan kita masih dalam penelusuran untuk di sayuran di semua sayuran untuk di percabaian selesai kita lanjut terus menuju ke sebuah harga-harga yang belum kita dapatkan ya jagung simun yang pakai karung kuning ini adalah penampakan engkol yang saya bilang seribu juga dapat ini adalah engkol restan bos bukan engkol baru turun engkol semalam enggak habis engkol ya disini ada jengkol ya hari udah sore saya rasa saya udah selesai ngerangkum semua harga-harga cabai dan harga sayuran yang lainnya ya terima kasih yang udah menonton saya doakan semoga dipanjangkan umurnya dimurahkan rezekinya amin amin ya robbal alamin kita kembali lagi di video nanti malam di harga yang mungkin bakalan naik lagi intinya salam sukses aja buat seluruh tani se-dunia salam sukses aja buat seluruh dagang se-dunia salam sukses aja buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati